Mas, lebih baik kita akhiri hubungan kita. Enggak. Aku gak mau, Rin. Ya, tapi aku gak asderajat sama kamu. Aku ini gak pantas buat kamu, Mas. Aku ini cuma OB. Oke, aku anak yatim piatu. Sedangkan kamu, kamu itu pantas dapetin yang jauh lebih baik dari aku. Tapi aku sayang sama kamu, Rin. Aku gak peduli kau dengan kondisi apapun tentang kamu. Karena aku mencintai kamu apa adanya. Tapi ibu kamu, ibu kamu juga gak akan merestuh hubungan kita, kan? Ya, aku gak peduli. Aku gak peduli hal itu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mempertahankan cintaku sama kamu. Jadi aku mohon sama kamu, please. Kamu jangan pernah menyerah, ya. Untuk tetap di samping aku. Sayang sama aku. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Wah, jangan lupa. karena karyawan yang lain. Udahlah, gak usah dipikirin. Cuekin aja. Ayo. Saya bilang juga apa kan? Si Ririn sama Pak Arama habis keluar bareng tuh. Iya ya. Si Ririn gak tau diri banget. Berharap jadi Cinderella, nikah sama Pak Bos. Iya. Mami. Mami kok ke kantor gak ngabarin dulu? Seharusnya sebagai pimpinan di perusahaan ini kamu harus bisa menjaga sikap kamu. Bukannya keluar dengan pegawai rendahan kayak begini di jam kantor. Saya minta maaf. Saya permisi ke pentri dulu. Bu. 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 Harusnya kamu sadar diri. Kamu itu cuma obede sini. Berani-beraninya kamu mendekati anak saya. Mami. Diam kamu. Gak usah kamu belah dia. Dia mau sama kamu karena apa? Karena kekayaan kamu. Supaya dia jadi kaya dan bebas dari kemiskinannya selama ini. Itu sama sekali gak benar, Bu. Saya mencintai Mas Rama Tulus. Saya gak mengharapkan apapun dari Mas Rama. Astaghfirullahaladzim, Mi. Saya gak minta kamu bicara. Ini keterlaluan, Mi. Mulai hari ini. Kamu saya pecat. Dan jangan coba-coba mendekati anak saya lagi. Udahlah, Mas. Gak apa-apa. Mungkin memang Mami baik saya keluar dari perusahaan ini. Jadi kamu bisa gampang lupakan saya. Kalau Mami mau ri-ri-ri keluar dari perusahaan ini. Gak apa-apa. Asal dia bisa menikah dengan aku. Jangan asal bicara kamu, Rama. Rama! Hei! Gak apa itu anda! Hamba mohon petunjuk kepadamu. Jika Mas Rama memang jodoh hamba. Mudahkanlah hubungan dan jalan kami. Dan apabila kami ditakdirkan tidak bisa bersama. Jauhkanlah hamba dengan Mas Rama. Dan berilah hamba kekuatan untuk menjalani ini semua dengan ikhlas. Amin. Rama! Kamu ngapain? Mau kemana kamu, Sayang? Aku udah mutus untuk pergi dari rumah ini, Mi. Karena aku akan menikahi, Ri-rin. Semakin Mami melarang aku, semakin bulat dekat aku untuk menikahi dia, Mi. Kalau kamu berani pergi dari rumah ini, berarti kamu gak boleh lagi balik ke sini. Itu gak masalah kok buat aku, Mi. Mungkin aku akan lebih nyaman tinggal di rumah kontrakan. Bersama istri aku nanti. Ri-rin. Bagaimana ini? Kalau Rama sampai pergi, siapa yang bisa menjalani perusahaan peninggalan almarhum papinya? Aku bisa hancur tanpa Rama. Kali ini, aku harus mengalah untuk menang. Assalamualaikum. Rama. Baik. Mami setuju kamu nikahin Ri-rin. Mami serius, Mi? Alhamdulillah. Terima kasih, Mi. Terima kasih, Mi. Saya nikahkan dan kawinkan Rama bin Hussein dengan Ri-rin binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat ala sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ri-rin binti Mahmud dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Kalian jangan senang dulu. Saya memang setuju kalian menikah. Tapi bukan berarti saya merestui hubungan kalian. Karena nanti saya akan menghancurkan rumah tangga kalian. Dan saya akan buat rumah ini jadi seperti neraka untuk kamu. Kasih tahu kebagian accounting, saya minta laporan keuangan bulan ini ya. Baik, Pak. Ada yang lain lagi nggak, Pak? Rama. Rama. Bella. Udah, itu aja, itu aja. Makasih ya. Rama. Hei, gila. Rama, nggak ampun. Aku kangen banget sama kamu. Ih, kamu kenapa sih nggak kangen ya sama aku? Eh, tunggu dulu. Peran-peranku ada yang berubah nggak? Banget. Jadi perempuan sekarang. Gimana kalau mendingan kita makan di luar aja ya? Hari ini lagi nggak bisa. Aku banyak kerjaan banget. Oh kamu nyebelin banget sih dah pokoknya kamu harus ikut aku. Gue udah kangen. Rama, ini siapa? Istri aku. Rama, kamu kok nggak bilang sih kalau kamu udah nikah? Kamu kenapa sih? Ya, kamu kan sekolahnya di luar negeri jauh. Makanya aku pikir pas kamu pulang ke Jakarta, baru aku kasih tahu kalau aku udah nikah, udah punya istri. Kamu jahat. Kamu nggak punya, Pak. Bela. 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 Kok marah? Salah apa sampai dia marah? Iya, Pak. Saya sedang tidak enak badan. Coba Bapak atur saja bagaimana baiknya ya. Iya, oke. Bela. Kamu kenapa? Bela. Bela. Kenapa kamu nggak pernah menyadari perasaanku, Rama? Aku belajar fashion dan merubah penampilanku seperti sekarang ini. Supaya kamu bisa melihatku sebagai wanita. Nggak cuma sebagai sahabat. Dan kamu sekarang malah menikah dengan wanita lain. Kamu emang nggak punya perasaan. Bel. Buka pintunya, Sayang. Iya, Pak. Sebentar. Iya, iya, Pak. Tadi kamu kenapa? Kok muka kamu pusat banget? Sedih itu? Nggak apa-apa. Pasti ada yang disemunyiin dari Papa. Ayo dong cerita sama Papa. Nggak ada apa-apa, Papa. Ya udah, kalau gitu. Lo. Lo, ini kan fotonya Rama. Ada apa, Sayang? Kamu cinta sama Rama? Sejak kapan? Sudah dari dulu, Pak. Kok kamu nggak bilang sama Papa? Pak, tapi itu semua udah terlambat, Pak. Aku juga udah bener-bener nyesel. Dan sekarang Rama sudah menikah dengan perempuan lain. Papa juga menyesal. Terlambat mengetahui bahwa kamu suka sama dia. Tapi, Pak. Gimanapun caranya. Aku harus mendapatkan Rama. Karena aku nggak bisa hidup tanpa dia, Pak. Tapi dia sudah menikah, Sayang. Aku nggak peduli. Ya sudah. Kita bicarakan masalah ini nanti saja, ya. Sekarang kamu istirahat dulu, ya. Hm? Fotonya? Bapak tinggal, ya. Nah, di 'vek tinggal! Yeah, Aduh, kenapa sih bukain gerbangnya lama banget nih? Bisuni mana? Udah keluar ya? Lo pengantinya? Eh, bisuni ada kok di dalam. Aduh, maaf tadi saya mau bantu. Kamu istri Rama ya? Aduh, tante seneng sekali jamnya. Terima kasih ya oleh-olehnya. Iya, sama-sama tante. Tante, tante kok gak bilang-bilang sih sama aku kalau ternyata Rama itu sudah menikah? Ya, pernikahan Rama itu bukan kabar yang gembira. Karena tante gak setuju sama wanita itu. Sebenernya menantu yang tante harapkan itu seperti kamu. Bukan kayak perempuan kampung itu. Sebetulnya tante, aku mau kok jadi menantunya tante. Maksud kamu? Ya, sebetulnya aku tuh cinta tante sama Rama. Makanya aku shock banget waktu tau Rama udah menikah. Dan... Aku pengen minta tolong sama bantuan tante untuk memisahkan Rama dari perempuan kampung itu. Tante akan bantu kamu. Tante serius? Tante akan mencoba menyingkirkan istrinya Rama dari Rama supaya kamu bisa bersatu. Terima kasih banyak tante. Support tante itu sangat berarti buat aku. Oke. Ini tehnya. Dia ini bekas OB dulu di kantor. Jadi sudah biasa diperlakukan seperti pembantu. Pantes aja tante. Aku pikir tadi dia pembantu. Bisa bikin teh gak sih? Kemanisan kayak gini. Gak becus banget sih kerjanya. Tapi gulengnya cuma setengah sendok kok. Masih ngelas lagi. Tante. Tau rasa. Makanya gak usah2 orang sembarangan. Sudah. Kamu masuk ke sana. Daripada saya marah sama kamu. Sana. Bagus. Memang dia pantas diperlakukan seperti itu. Itu belum seberapa tante. Rama. Belum tidur. Belum. Belum ngantuk. Lagi main game. Nih. Aku punya oleh-oleh buat kamu. Apaan nih? Buka dong. Ih. Baju. Bagus banget. Bagus. 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 Ya pak. Ih. Makasih ya. Sama-sama. Kamu tau aja. Warna kesukaan aku. Ya iya dong. Masa lupa. Aku inget terus tau. Iya iya nanti aku cobain. Sekarang dong. Ntar kalau gak pas gimana. Kan aku penasaran pengen liat. Ini udah pas boh. Nih. Nih kamu liat deh. Kalau dulu aja. Kamu setiap aku pilih baju langsung dipake. Iya sih. Sekarang udah sombong kan. Pasti gara-gara punya istri ya. Makanya jadi suka jaga jarak sama aku. Kok gitu sih ngomongnya. Enggak lah. Cuman gak enak disini. Yang ada masuk angin. Yaudah. Coba. Coba dikit. Coba dikit. Coba dikit. Coba dikit. Coba dikit. Tanggung. Nih kamu liat disini aja. Oke. Oke cocok. Enggak. Enggak mau aku kurang puas. Buka. 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 Mel. Bentar. Hei. Bentar doang tuh. Iya tapi kan enggak. Jangan disini dong. Sekarang kamu buka. Kamu cobain dulu. Iya nanti aku cobain. Aku akan pakai. Tenang. Rin ini aku cuma. Rin. 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 Buka dulu dong. Rin. Mudah-mudahan mereka berantem. Sekarang. Sekarang. Apa sih maksudnya tadi? Tadi aku cuma nyobain baju yang dikasih sama Bella. Itu aja. Ya tapi kamu harusnya bisa jaga perasaan aku dong. Aku gak suka liat kamu tuh buka baju di depan wanita lain. Astagfirullahaladzik. Rin. Bella itu sahabat aku dari kecil loh. Ya terus? Tetep aja kalian tuh bukan muhrim mas. Iya. Iya kamu benar. Aku yang salah kok. Dan aku janji gak akan ngulangin itu lagi. Aku janji sama kamu. Aku minta maaf ya. Ya. Iya aku maafin. Gitu dong. Ya mulai banget loh. Udah gak usah marah-marah. Siap. Bukannya berantemal tambah mesra mereka. Bel. Kamu ngapain disini Bel? Kebetulan aku lawat sini. Jadi aku sekarang mampir deh. Iya tapi gak usah duduk di atas meja dong. Kenapa sih? Kita ngobrol di luar ruangan aku yuk. Maaf-maaf kenapa aku sih? Sayang. Aku seneng banget kamu bisa telepon aku sekarang. Berarti kan gak marah lagi ya kan? Aku sadar mas. Gak seharusnya aku marah sama kamu. Dan sebagai gantinya aku mau ajak kamu makan siang. Kamu tunggu ya. Aku mau ngasih kamu kejutan. Mas? Rind. Aku gak nyangka. Mas ternyata di belakangku kalian. Aku bisa jelasin ini setelah paham. Enggak, enggak, enggak. Enggak seperti itu. Bener. Saya, saya. Rind. Rama. Rama. Ben. Lepasin, lepasin apa-apaan sih kamu? Enggak. Sampai nampak aku juga. Aku gak bakalan mau ngelompasin kamu. Ini kamu kenapa sih? Seharusnya kamu tuh ngerti Rama. Aku tuh cinta sama kamu. Aku udah ngerasain ini dari lama Rama. Dan rasain aku sakit. Begitu tahu kamu sudah menikah dengan perempuan itu. Ya, sorry. Aku gak bisa balas perasaan kamu. Sorry. Kenapa, Rama? Kenapa? Karena rindu. Iya? Aku udah nganggup kamu ke adik aku, Bel. Kita sahabatan dari kecil. Gak mungkin. Kamu tuh gak adil. Kamu bisa cinta sama perempuan itu. Tapi kamu sama sekali gak kasih aku sempatan buat mencintai kamu. Karena kamu juga gak mau mengerti perasaan aku. Cinta itu gak bisa dipaksa. Tapi yang aku tahu, Cinta itu harus memiliki. Dan bagaimanapun caranya, Aku harus memiliki kamu. Ya Allah, Gak seharusnya hamba dikuasai rasa cemburu ini. Tapi hamba gak sanggup melihat suami hamba bersama dengan wanita lain. Apalagi wanita itu juga mencintai suami hamba. Ya Allah, Apa yang harus hamba lakukan? Tidak. Sayang. Saya gak minta maaf sama kamu ya. Seharusnya aku bersikap tegas sama Bella. Dan aku gak nyakitin perasaan kamu kayak gini. Aku terlalu mencintai, Ibu, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Aku janji sama kamu. Aku akan jaga jarak dari Bella. Dan aku gak akan nyakitin perasaan kamu lagi. Aku janji. Rama, kamu gak punya perasaan. Kenapa kamu gak bisa mencintai aku? Tapi kamu bisa mencintai wanita yang bahkan gak sebanding sama aku. Iya, halo? Iya. Iya, saya anaknya. Papa, saya keselakaan. Iya, iya, iya. Saya segera ke sana, ya. Om, gimana keadaan, Om? Syukurlah. Akhirnya, kamu datang juga, Rama. Rama. Om bisa... ...minta sesuatu dari kamu. Apa, Om? Bilang, bilang sama Rama. Tolong penuhi permintaan terakhir, Om. Nikahi Bella. Dan jaga dia baik-baik. Ini pilihan yang sulit dalam hidup aku. Aku gak bisa dikain Bella. Karena aku udah berjanji hanya sekali menikah seumur hidup aku. Dengan orang yang aku cintai. Rama, kamu keterlaluan. Eesti. drones. Ba... Drone... Luộc T invite. Luộc T класс... Tom! Ba... Tidak! 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 Maaf, beliau sudah meninggal dunia. Tidak! 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 Hapus air mata buaya kamu itu. Puas kamu sekarang, ya? Karena Rama gak jadi menikahi Bella Bi, sudah lah bi Ini lagi suasana berkampung, sudah Bella Kamu sabar ya Kamu kuat Tante akan selalu dekat sama kamu Uat ya Sabar Sampai lu Kita manusia Takkan bisa Sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah Sangkuasa Ada Untuk kita Hidayah yang membuka Mata Hati kita Hati kita Hidayah yang Hidayah yang membuka Hidayah yang membuka Mata Hati kita Hidayah yang membuka Hidayah yang membuka Hidayah yang membuka Hidayah yang membuka Untuk kita Terima kasih Tuhan. Rama. Debbie? Mami pengen sekali punya cucu. Sudah 4 tahun kan kamu menikah? Tapi istri kamu nggak bisa memberikan kamu anak. Ya Allah. Gimana ini? Ya kita harus sabar dong Mi. Ya mungkin memang belum waktunya mau gimana lagi. Mau sampai kapan Mami bersabar? Hah? Mami ini sudah tua. Masa sampai Mami meninggal Mami nggak akan pernah menimang cucu? Astagfirullahaladzim. Mami jangan ngomong kayak gitu dong. Jangan punya pikiran kayak gitu, Mi nggak baik. Atau... Jangan-jangan istri kamu itu mandul. Masa ini? Kalau istri kamu itu nggak bisa kasih kamu anak. Lebih baik kamu nikah lagi aja sama Bella. Mami apa-apaan sih Mi? Mami kan tahu aku nggak pernah cinta sama Bella. Dan aku nggak akan pernah menikahi Bella. Enggak Mi. Kamu sangat mengecewakan Mami. Kamu lebih mementingkan istri kamu daripada Mami kamu sendiri. Eh... Wih... Sayang kamu jangan... Memasukin ke hati perkataan Mami tadi. Ya aku nggak apa-apa kok Mas. Mungkin Mami benar... Lebih baik kamu menikahi Bella. Lebih baik kamu menikahi Bella. Kamu apa-apaan sih? Aku minta kamu jangan ikut campur urusan itu. Ya? Sayang... Lebih baik aku nggak punya anak... Daripada aku harus menikah lagi. Aku tinggalkan. Seandainya kamu tahu apa yang aku alami Mas. Mungkin dengan kamu menikah lagi. Itu satu-satunya cara supaya kamu bisa punya anak. Dan aku bisa terlepas dari penyakitku. Mas... Kamu masih marah ya sama aku? Aku tahu kamu belum tidur. Aku nggak habis pikir aja. Kemarin aku jagain banget perasaan kamu, Rin. Makanya aku tolak untuk menikahi Bella. Tapi sekarang kamu... Kamu malah nyuruh aku untuk menikahi Bella itu gila. Tapi cuma ini, Mak. Satu-satunya cara supaya kamu itu bisa punya anak. Kamu kenapa sih? Kayaknya takut banget nggak bisa kasih aku anak. Kenapa? Aku nggak mungkin kasih tahu kamu yang sebenarnya, Mas. Aku nggak mau buat kamu khawatir. Aku salah, Mas. Aku kemarin salah karena aku udah egois. Seharusnya aku ngerti kalau yang butuh kamu itu nggak cuma aku. Mami juga butuh kamu. Apalagi Bella. Kan dia sekarang sendiri nggak punya siapa-siapa. Dia butuh seorang laki-laki untuk melindunginya. Ya, ya. Aku ngerti, Rin. Tapi bukan berarti aku harus menikahi Bella, kan? Aku bisa kok melindungi dia. Bisa sebagai sahabat atau kakak. Rin. Aku nggak mau nyakitin perasaan kamu. Dengan adanya perempuan lain dalam hubungan kita. Tapi akan lebih menyakitkan buat aku kalau aku terus-terusan dihantui perasaan bersalah karena aku nggak bisa kasih kamu anak. Kenapa sih? Kalau kamu berat menikah lagi karena aku lebih baik kamu ceraikan aku, Mas. Semudah itu kamu minta cerai sama aku. Mas, kamu dengerin aku ya. Cuma ini satu-satunya cara supaya... Supaya aku bisa menebus rasa bersalah aku sama almarhum papanya Bella, Mas. Aku egois selama ini. Dan mungkin dengan cara ini juga, Mami lebih bisa menyayangku kayaknya seorang lima rumput. Aku mohon ya, Mas. Aku mohon kamu. Kamu dengerin aku ya. Mas. Ayah, Allah. Kuatkan aku, Maya, Allah. Rene, kamu kemana Rene? Aku mau pulang aja mas ke rumahku, aku gak bisa hidup kayak gini, bahagia di atas penderitaan orang lain, aku gak sanggup. Rene, ini bukan solusi, ini bukan solusi untuk menebus kerasa salah kamu, karena kamu gak salah, lagi pula kamu itu istri aku Rene, aku gak mau berbagi hati, karena... Kenapa? Karena apa mas? Karena aku gak mau kamu ngerasain sakit, aku gak mau. Mas, aku tahu rasanya kalau sampai aku harus berbagi suami. Aku tahu, tapi ini aku harus lakukan mas, harus karena amanah orang yang mau meninggal itu sangat penting untuk dituruti. Dan selama ini aku juga sangat merindukan kasih sayang orang tua, jadi aku tahu persis gimana rasanya jadi Bella. Dan mungkin dengan cara ini, Mami bisa lebih sayang sama aku. Kamu dengerin aku ya mas ya? Cuma ini yang bisa aku lakukan. Jadi tolong kamu turuti permintaanku mas, aku mohon sama kamu, kalau kamu gak mau lebih baik kita berpisah. Mas, aku gak pernah minta apa-apa kan? Sama kamu selama ini? Kali ini aku cuma minta kamu untuk turuti permintaanku. Kamu nikahi Bella, ya? Kamu harus nikahi Bella mas. Kalau kamu menolak, berarti kamu setuju menceraikanku. Misalku akan dipercinta keku. Aku mau pergi cintaku aja kemana kau mau Jagikan temanmu, temanmu paling kau cinta Itu yang kamu mau? Cintaku, cintaku, cintaku Aku akan turut di pintaan kamu Aku akan nikahi Bella Siapa aku tau? Aku nikahi Bella Karena aku gak mau kehilangan kamu, Re Aku sayang sama kamu Bukan karena aku mencintai Bella enggak Ini semua karena kamu Makasih mas ya Ini untuk kebaikan kita semua Kamu percaya sama aku ya Ini untuk kebaikan kita semua Maaf mas Sebenernya berat buat aku meminta kamu untuk menikahi Bella Bela Binti Ridwan, dan Mas Kawin Dari perangkat alat sholat dibayar bunga Saya terima nikahnya dan kawinnya Bella Binti Ridwan Dengan Mas Kawin, seperangkat alat sholat dibayar bunga Dengan Mas Kawin bersamanya Bela Binti Ridwan Terima kasih telah menonton Kamu harus membiasakan diri mas Bella kan sudah jadi istri kamu Dia berhak atas dirimu Lagipula ini kan malam pertama kalian Kamu jangan buat dia kecewa Tapi gimana dengan kamu Rin? Gimana dalam perasaan kamu? Kamu gak usah pikirin aku Sejak aku memutuskan untuk dipoligami Aku sudah tahu resikonya apa Sekarang kamu lakukan kuwajibatmu Sebagai seorang suami untuk Bella Ya, Rin Mama Bella sudah nunggu di kamar tuh Udah sana Aku gak apa-apa Mama 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 Kasihan Bella tuh yang sudah nunggodar tadi. Aku akan memakai cara kedua kalau nanti kamu menolakku. Dan malam ini kamu harus jatuh ke dalam pulukannya. Sayang, senangnya akhirnya kamu ksiri juga. Ayo masuk, ayo. Sayang, pokoknya malam ini akan jadi malam yang paling gak akan pernah kita lupakan. Bella, aku minta maaf ya. Kita gak bisa ngelakuin hal yang macam-macam. Iya, gak masalah kok. Aku ngerti. Tapi malam ini kamu tidur di sini aja ya. Aku takut nanti kalau mami juga terus marah lagi sama kita. Gara-gara kita gak itu malam pertama. Yaudah, apa-apa. Biar aku tidur di bawah aja. Iya, gak masalah. Oh iya. Nih, aku bikinin teh buat kamu. Supaya kamu lebih tenang. Makasih Bella. Iya. Ya Allah. Tolong kuatkan aku. Gak seharusnya aku cemburu sama Bella. Mereka sudah suami istri. Jadi wajar kalau mereka tidur bersama. Aku gak maaf pengorbananku jadi sia-sia hanya karena egoku. Tidak. Astaga. Sayang. Kamu udah bangun. Malam itu benar-benar indah banget. Aku makin cinta sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa tidur di sini? Apa mungkin semalam? Oh, apa mungkin kayaknya? Tidak. Tidak. Eh, mas. Kok udah bangun? Bella mana? Tidak. 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 Kenapa aku bisa sampai melakukan itu sama Bella Walaupun Bella istri aku tapi tetap aja Aku merasa bersalah sama Ririn Aku gak rela membagi Rama sama wanita itu Rama harus jadi milikku Seharusnya kamu sudah minta cuti beberapa hari Ada waktu dong buat bulan madu gimana sih Aku gak punya waktu Mi Lagi banyak kerjaan di kantor Kasian Bella dong Kamu harus bahagiain dia Bella bisa ngerti Aku ngerti kok Bulan madu itu kan bisa kapan aja Lagian semalam aku udah ngerasa indah banget Eh udah 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 Biar Bella yang ngurusin Rama Mereka akan butuh waktu untuk berdua Sayang aku tuh gak sabar banget pengen cepet-cepet punya anak dari kamu Kalau kamu nanti punya anak pertama pengennya laki-laki atau perempuan Aku aja Kalau aku sih pengennya kembar Lucu lagi mas Aku berangkat dulu ya ada meeting Oh yaudah hati-hati ya Sayang Jangan lupa makan ya Aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku Rama Dan aku bakalan merebut kamu dari wanita kampung itu Istirahat besok kamu ngantar baju ya Ya Ayo Rama Mami mau Malam ini kamu tidur sama Bella Tapi Mi Mami mau kamu cepet-cepet punya anak Tadinya Mami pikir kamu menikahi dia ini Mami sudah bisa terhibur dengan punya cucu Tapi ternyata Enggak Mi Aku juga harus adil sama Hilil Mas Udah gak apa-apa Malam ini kamu sama Bella dulu Saya gak apa-apa kok Udah gak apa-apa Ayo Ah 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 Kau kan aku maya Kau kan aku maya Ah 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 Oh 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 Ah Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Kamu anterin Bella ke rumah sakit! Kayaknya dia hamil nih! Tidak! 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 Dari hasil pemeriksaan Bu Bella dipastikan positif hamil Dan usianya menginjak 2 minggu Beneran dong Ayahmu sayang Akhir aku mengandung anak kamu Bela sangat beruntung Gak seperti aku Aku bukan wanita sempurna Karena aku gak bisa memberikan mas Rama seorang anak Seandainya rahimku ini normal Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya aku bisa dikasih anak Aku bahagia banget Akhirnya aku merasa benar-benar menjadi perempuan yang sempurna Tidak! Tidak! Meski anak itu bukan dari rahimku Tapi anak Mas Rama Anakku juga Dan aku harus tetap bisa menerimanya Tidak! Bentar lagi Kita akan dikasih anak Tidak! Selamat ya, Pia! Iya, makasih ya! Sumpah Tak ada lagi kesempatanku Untuk bisa bersamamu Kini Ku tahu bagaimana Caraku Untuk Depan Terus denganmu Bawalah pergi cintaku Ajak kemana pun kau mau Jadikan temanmu Temanmu paling kau cinta Tidak! 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 Kalau aku hamil, Rama itu lebih perhatian sama aku dibanding kamu. Dan aku juga yakin kok kalau dia sekarang lebih cinta sama aku dan lebih milih aku dibanding kamu. Aduh! Asal lo tau ya, gue tuh udah muak banget ati muka lo tau gak? Mendingan sekarang lo pergi dari kehidupan suami gue, jangan ganggu dia karena dia cuma milik gue. Aduh sakit, sakit! Aduh! Asal lo! Asal! Bela! Bela! Pegang tangan saya! Pegang tangan saya, Bela. Mas, salong Bela! Mas! Bela! Bela, pegang tangan saya! Sini, sini, sini! Sudah, udah, udah. Tenang! Ada apa ini? Ada apa, Roman? Bela, kamu kenapa? Ini apa yang terjadi sih sebenarnya? Aku nggak tahu sayang, tiba-tiba Irin dorong aku ke kolam renang. Padahal kan dia tahu kolam aku nggak bisa berenang. Jangan-jangan dia sengaja lagi menyakitin aku sama anak kita. Mas, kejadiannya nggak kayak gitu. Dasar perempuan nggak tahu diri. Kamu mencelakakan menantu saya dan cucu saya. Sini, sini kamu! Mami! 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 Mas, aku nggak tahu apa-apa! Mas! Aku nggak yakin Irin berburu seperti itu sama kamu. Rama! Min! Min! Ayo! Misalnya mau, jangan mesin. Ayo! Sayang asahlah, Mami. Apa sih kamu? Mami, aku nggak tahu apa-apa. Ih! Saya mohon, Mami. Kamu jangan ganggu anak saya lagi ya. Kamu jangan ganggu anak saya lagi. Sayang asahlah. Ah, apa sih kamu? Ayah, cepat! Sayang, Mami. Mami, Mami. Maaf, apaan sini? Sudah, sudah. Sudah, sekarang kita masuk-masuk. Sayang asahlah. Biarin aja dia pergi dari sini. Aku nggak ngambut di langsung rumah sama perempuan yang bayar kitin aku sama anak aku. Kamu apa-apaan lah, Yudah! Kalau kamu nggak mau usir dia, biar aku jangan pergi dari sini. Sekarang kamu pilih. Aku atau dia? Jelas aku pilih Ririn. Karena aku cinta sama dia. Pergi kamu! Rama! Bella! Murusin tuh! Pergi kamu! Pergi kamu! Mami! 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 Mas! 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 Kondisi jantung Ibu Tia terlihat stabil. Begitu juga dengan tekanan darahnya masih normal. Hanya saja akibat kecelakaan. Otot belakang Ibu Tia ada yang terjepit. Kami mohon maaf untuk sementara Ibu Tia harus melakukan terapi dan menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitasnya. Ini hanya sementara tidak permanen. Hanya butuh ekstrak sabaran saja. Ya sudah. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Ini semua geregali kamu! Puas kamu! Puas! Menantu baca mana kamu? Pakai kamu dari sini! Sayang, kamu kemana sih? Kamu tidak enak tahu sama Mami. Masa kamu tinggalkan putih seperti ini sih? Anda enak tahu semua hal yang terjadi di sana. Biar tidak. Sudah tidak. Sudah tidak. Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Bella masih diselamatkan Karena reaksi cepat Bu Ririn Untuk membawa Bu Bella kesini Terima kasih ya dok ya Saya disini buat jaga menonton Baiklah Aku takut Cuma itu yang bisa menonton Cuma itu yang bisa mempertahankan Belaku sama sekali Belaku sama sekali Belaku sama sekali gak pernah punya pikiran kayak gitu Mas Terima kasih telah menonton 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 Astagfirullah Perutku sakit lagi Sayang 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 Mas Mas Tidak apa mas Aku gak tau Tiba tiba dipinah sana Aku harus bawa di brom �ah sakit Mami ikut Mami gak mau Lirin genapa napa Iya mas Aku juga ikut mas Ayo Cepat Kok Dok gimana kak ada istri saya dok Bu Ririn terkena kanker ahim Sudah stadium 4 pak Dok, 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 semua itu semua menyakitkan pasti ada obatnya kan dok? Ada obatnya kan? Tolong, tolong dok, sembuhin, sembuhin istri saya dok, tolong, tolong dok Saat ini, yang bisa kita lakukan hanya menunggu jejak dari yang maha kuasa, Pak Pak Rama, saya harap Bapak tidak menunjukkan kesedihannya di depan buril ini Saya takut beliau semakin ngedropa Saya menuju dulu, Pak Jadi ini alasan Ririn memaksain aku untuk menikah sama Bella Ya Allah, betapa berat pengorbanan istri aku untuk Mami dan Bella Kenapa aku gak bekas sama sekali dengan kondisi istri aku selama ini Aku gak mau kehilangan istri aku Di harta aku yang sesungguhnya Ya, saya Aku bersyukur sama Allah, Mas Aku dikasih suami sebaik kamu Bel Ya, aku titik Mas Rama ya Tolong jaga dia baik-baik Aku yakin Kamu wanita yang paling tempat untuk Mas Rama Dokter udah cerita semuanya Dia bilang Mungkinan kamu untuk sembuh itu masih besar Jadi kamu yakin ya Kamu masih bisa sembuh Aku Mami Sama Bella Kita akan melihat kamu Kita akan melihat kamu Sampai kamu sendiri Tapi Mas Kamu yakin Kamu yakin Kamu bisa sembuh Mungkin Pasti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tersintaimu Di huduku Di dalam hatiku Sampai waktu yang bertemukan Memisahkan Hidayah sangkuasa ada Untuk kita Terima kasih Hidayah sangkuasa ada Untuk dia Menang caraku Mas Kamu nyesel gak Sudah pilih aku jadi istri kamu Aku banyak kurangnya ya Kamu ngomongnya gitu sih Aku terlalu mencintaimu Mas Aku takut mengecewakannya Sedikit pun gak ada rasa penyesalan aku Sudah memilih kamu sebagai istri aku Bahkan aku ngerasain kamu seperti malaika Kamu begitu sabar Kamu dikecewakan Kamu disakitin sama Mami Sama Bella Kamu tetap sabar Tapi Habis sampai sekarang Aku gak bisa masih kamu keturunan Aku bukan wanita yang sempurna Buat kamu Aku menikahi kamu karena Allah Jika temanmu Temanmu paling kau cinta Aku yang terjadi sama kamu sekarang Aku tetap menjadi suami kamu Semoga mautnya memisahkan kita Temanmu Temanmu paling kau cinta Aku merasa beruntung Mas punya suami seperti kamu Aku berjanji Aku 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 akan Terus Mencintai Mencintai kamu Sampai Maut Memisahkan Kita Amin Aku Untuk Depan Terus Denganmu Mewah Pergin Cintaku Ajar Kaman Dom Kau Mau Jadikan Temanmu Temanmu Paling Kau Cinta Dok 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 Dalam hatiku Sampai waktumu yang bertemu kau Innalilahi wainoro jika Gua Ririn udah meninggal dunia Rir! Rir bangun Rir! Kesempatan kau untuk Sama-sama Rir bangun! Rir bangun! Mungkin dia Kutang bagai Mengacaraku Untuk Siapa? Maafin aku Ririn Aku bukan suami yang sempurna Aku sangat berhati dalam hidup aku Ririn Manusia Takkan bisa Mestirahat yang pernah gesa itu Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah Maafin aku Aku gak pernah menghargai kamu Dan Dari saat aku sadar Atas semua kekuranganku Kamu malah pergi Dan aku belum belajar Menjadi istri yang baik seperti kamu Karena aku Karena aku sudah merebut sama kemahagian Kamu Ririn Aku merasa bersalah Tapi Sampai akhir hidupmu Apapun Kamu tidak pernah membenci aku Tidak 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 Kepada kami Bagaimana kami harus bersikap Sekarang Mami mendoakan Tidak Semoga kamu Hati kau Sampai waktumu yang pertemukan Sampai Nanti Sempat Tak ada lagi Kesempatanku Untuk Bisa Bersamamu Kini Kudang bagai Mengajar Aku untuk Terus Terus Ambil Malah pergi Cintaku Ajar Temanmu Tawang Tawang Jadikan Temanmu Temanmu Paling kau Cinta Disini Kupun Begitu Tersintaimu Di Tetap di dalam hatiku Sampai waktu yang bertemukan